Intro Penampilan apik Ananda Raihan bersama PSM Makassar di Liga 1 musim 2022-2023 membuat dirinya akhirnya dibawa oleh coach Indra Shafri ke Kamboja untuk memperkuat tim nasional Indonesia U23 di ajang SEA Games 2023 Pemain yang baru berusia 19 tahun ini telah 34 kali dipercaya oleh coach Bernardo Tavares untuk memperkuat lini tengah PSM di semua ajang serta mampu menyumbangkan 2 gol untuk PSM Makassar Permainan Raihan bersama tim nasional Indonesia memang tidak menonjol seperti halnya Marcelino Ferdinand dan Fajar Fathur Rahman Namun dia memiliki peran yang begitu vital di lini tengah tim nasional Indonesia Memiliki posisi asli sebagai gelandang pertahan Ananda Raihan justru dipasang sebagai gelandang tengah oleh coach Indra Shafri Bahkan Raihan sempat mengaku kurang nyaman dengan posisi barunya di tim nas ini Namun meski begitu, dia mampu tampil bagus bersama squad Garuda Muda Dengan kemampuan pertahannya, dia mampu membantu gelandang pertahan untuk menjaga kedalaman Hal yang tentunya dilakukan dengan baik oleh pemain satu ini adalah perannya sebagai pembagi bola di lini tengah yang membuat Marcelino Ferdinand ataupun Pekampudra lebih leluasa untuk melakukan tusukan-tusukan ke kotak penalti lawan Selain itu, Raihan juga memiliki tugas untuk mengatur tempo serta ritme pertandingan agar permainan tim nas tetap sesuai dengan game plan yang telah ditentukan Laga kontra Timor Leste menjadi buktinya Seperti yang kita tahu, senjata andalan dari Timor Leste adalah mengandalkan permainan cepatnya Namun saat menghadapi Indonesia, hal itu mampu diredam meski tim nas juga keteteran ketika mendapatkan serangan balik Tidak menunjulkan skill olah bolanya, dia justru dituntut untuk cepat mengalirkan bola Ini membutuhkan cara berpikir yang cepat, serta visi bermain yang bagus Dan Raihan mampu melakukan itu Bukti nyatanya, dia sudah memberikan 3 asis untuk tim nas dan bertengger sebagai pemberi asis terbanyak di ajang ini Bahkan saat menghadapi Myanmar, dia juga mampu menyumbangkan 1 asis meski dia turun dari bangku cadangan Meskipun usianya masih terbilang muda Namun dia mampu menjadi pemain yang bisa mengikuti kemauan pelatihnya Meskipun dia ditempatkan bukan pada posisi aslinya Terima kasih telah menonton!